Kali ini kami membuat video tentang sejarah TV Limamonde, yaitu jaringan televisi global yang sempat dilarang ditayangkan di negara Indonesia oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Dan untuk lebih mengenal tentang TV Limamonde, simak video ini. Halo selamat datang di channel ini, channel yang bisa menambah wawasan Anda tentang dunia televisi dan satelit parabola. TV Limamonde, adalah jaringan televisi global yang menyiarkan beberapa saluran berbahasa Perancis. TV Limamonde, dalam bahasa Indonesia, artinya TV Limah Dunia, dan dalam bahasa Inggris artinya TV Limah World. Karena merupakan jaringan televisi global asal Perancis, jadi dinamakan TV Limamonde, hal ini menandakan bahwa TV Limamonde sejajar dalam konsep jaringan dari BBC World. NHK World, dan stasiun TV lainnya yang menggunakan kata World. Sejarahnya, TV Limamonde didirikan pada bulan Januari tahun 1984, dengan nama awalnya, yaitu TV Limah, yang awal pendiriannya dipimpin oleh Sergei Ada, hingga bulan November tahun 2004, yang selanjutnya, digantikan oleh direktur baru TV Limah, yaitu Jean-Jacques Aylagon, pada tanggal 6 April tahun 2005. Jean-Jacques Aylagon, adalah mantan Menteri Budaya dan Komunikasi Perancis. Selanjutnya, pada tahun 2006, terjadi suatu perbaikan besar dalam TV Limah, yang mengubah mereknya, dan merebranding namanya menjadi TV Limamonde. Hal ini dilakukan untuk menetapkan fokus TV Limah sebagai jaringan global. Dari perbaikan besar yang dimaksud, menjadikan TV Limah yang menjadi TV Limamonde, juga melakukan perubahan jadwal baru dan urutan program baru. Dan sejak tahun 2001, nama TV Limamonde, menjadi bagian dari nama perusahaan salurannya, selain yang ada di negara Kanada, di mana masih menggunakan merek TV Limah. Dalam hal urutan besarnya jaringan televisi, TV Limamonde tercatat sebagai jaringan televisi global terbesar keempat yang ada di seluruh dunia, yang urutan pertama, kedua, dan ketiga ditempati oleh jaringan BBC, CNN, dan MTV. Dalam hal isi siaran, TV Limamonde, dapat dikatakan, mayoritas berisi dari jaringan utama di dunia berbahasa Perancis, utamanya France Televisions dari Perancis, TSR dari Swiss, Radio Kanada, TVA di Kanada, dan RTBF dari Belgia. Dari hal ini pula, kenapa dinamakan TV Limah? Karena sejarahnya, TV Limah didirikan atas lima jaringan tersebut. TV Limamonde, selain menyiarkan berita internasional, juga menyiarkan film dan musik. Pada tahun 2006, TV Limamonde telah memiliki delapan saluran di penjuru dunia, yaitu TV Limamonde, khusus Perancis, Belgia, dan Swiss. TV Limamonde seluruh Eropa. TV Limamonde Afrika. TV Limamonde Timur Tengah. TV Limamonde seluruh Asia, yang kita kenal dengan TV Limamonde Asie. TV Limamonde Amerika Serikat. TV Limamonde Amerika Latin dan Karibia. Serta TV Limamada. Di negara Indonesia, menurut Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, TV Limamonde Asie pernah dilarang untuk disiarkan pada seluruh lembaga penyiaran berlangganan di Indonesia, mulai tanggal 1 Juli tahun 2015. Hal ini dikarenakan, adanya program di TV Limamonde, yang dikatakan telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 dalam beberapa pasal. Dan pada akhirnya, menurut informasi yang dikutip dalam website resmi Komisi Penyiaran Indonesia yaitu kpi.go.id, bahwa TV Limamonde Asie, berkomitmen mengikuti aturan siaran Indonesia pada bulan Februari tahun 2016 lalu. Dikutip pada halaman informasinya, bahwa TV Limamonde Asie, menyatakan akan berkomitmen mengikuti aturan penyiaran yang berlaku di Indonesia, yang disampaikan langsung oleh perwakilan TV Limamonde Asie, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta Pusat pada tanggal 4 Februari tahun 2016. Bagi Anda yang ingin membaca informasinya lebih lengkap, kami simpan link beritanya di deskripsi. Dengan informasi bahwa TV Limamonde Asie, menyatakan komitmennya untuk mengikuti aturan penyiaran di Indonesia, akhirnya TV Limamonde Asie pun telah disiarkan kembali di TV berlangganan yang ada di Indonesia. Seperti pada saat video ini dibuat, TV Limamonde, dapat disaksikan pada TV berlangganan Transvision, di satelit MEASAT-3B, dan di TV berlangganan Sky Nindo, di satelit Cina Sat-10. Terima kasih telah menonton video ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, subscribe, dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video berwawasan berikutnya. Kita ketemu di video yang lainnya.